Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membuat perkedel kentang ala KFC Yang biasanya perkedel ini dapat kita jumpai di restoran cepat saji itu Maka sekarang kita bisa membuatnya sendiri di rumah Dengan tekstur dan rasa yang gak jauh berbeda Kita simak aja cara buatnya Kalau pemirsa suka dengan video saya ini Langsung saja Klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Dan bahan-bahannya terdiri dari 2 butir telur Kuning telurnya dipisah ya Ini kuning telur untuk bahan perkedelnya Dan putih telur ini nanti untuk pelapisnya atau pembalur sebelum perkedelnya digoreng Kemudian Kentang rebus 1 kg Yang sudah dihaluskan ya Daging ayam 250 gram boleh direbus atau digoreng Kemudian dicincang halus ya Kemudian bawang merah 8 siung dicincang halus juga Daun seledri beberapa seledri beberapa seledri beberapa seledri beberapa seledri saja secukupnya Dicincang halus juga ya Saya sengaja bahan-bahan ini dibuat setengah jadi Seperti kentang rebus direbus dan dihaluskan Daging ayam juga sudah dihaluskan Bawang merah dan seledri juga dihaluskan Itu untuk mempersingkat durasi waktu ya Jadi tidak dipraktekan bagaimana cara mencincangnya Kemudian untuk bumbu-bumbunya Lada bubuk Bisa dalam kemasan saset itu ya Satu saset cukup Dan ini lada bubuk ini secukupnya saja Penyedap rasa Secukupnya Bisa juga Yang kemasan satu saset itu ya Cukup Kemudian garam secukupnya Langsung saja cara buatnya Pertama kita masukkan Kentang yang sudah direbus Dan masukkan telur Kuning telurnya ya Kemudian masukkan Bawang merah yang sudah dicincang Dan daun seledri yang Sudah dicincang tadi Aduk Kemudian masukkan ayam Masukkan bumbu-bumbu Terima kasih telah menonton! Setelah semua bahan-bahan tadi Tersampur rata semua Maka adonan Siap untuk dibentuk ya Dalam membentuk nanti Kita siapkan minyak Dan usapkan ke Hand glove-nya Kemudian Ambil Kira-kira Besarnya disesuaikan saja ya Tergantung Tergantung berapa Jadinya Kalau Agak lengket lagi Beri Minyak lagi Hand glove-nya Atau sarung tangan plastiknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah adonan perkedelnya selesai dibentuk sampai habis Kita tutup Dan masukkan ke dalam kulkas sampai dingin Sebelum nanti digoreng Kenapa? Karena Sebelum menggoreng Perkedel ala KFC ini Harus dalam keadaan dingin Kalau tidak dalam keadaan dingin Nanti Perkedelnya pada saat digoreng itu akan buyar Di dalam minyaknya nanti pada saat penggorengannya itu akan buyar Kita tunggu saja sampai Perkedelnya nanti siap digoreng ya Tahap penggorengan Siapkan minyak Di atas api yang sedang ya Ketika sudah panasnya cukup Kita mulai goreng Balur atau lapisi Perkedel tadi dengan Putih telur Terima kasih telah menonton Tunggu hingga Berwarna kuning ke coklat-coklatan Setelah berwarna kuning ke coklatan Seperti ini Kita angkat Alhamdulillah Inilah hasil perkedelnya Pemirsa Tekstur dan rasanya Tidak jauh berbeda dengan yang ada di restoran KFC Kini saatnya Anda mencoba sendiri di rumah ya Yang suka dengan video saya ini Klik tombol subscribe Like Share Dan komen ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton